Halo Atnan, kita akan mengerjakan tugas Bahasa Jawa ya, siap? Oke, kita mulai ya Oke, ini tugas Bahasa Jawa, tugas tanggal 21 Maret 2022 Tentang latihan perangani layang, tentang bagian-bagian dari surat Oke, sekarang pertanyaan yang pertama Perangani layang, sing isine alamat, utowo tujuane layang, yaitu Bagian surat yang isinya alamat atau tujuan surat adalah Ini, satoto boso, atau yang ini, suroso boso Yang mana, yang isinya bagian surat itu alamat atau tujuan surat Apakah satoto boso atau suroso boso Yang mana, yang isinya alamat, surat yang mana itu Soal nomor dua Adangiyah isine, adangiyah itu isinya apa? Apakah alamat atau tujuan surat Alamat atau tujuan layang, alamat atau tujuan surat Atau salam pembuka, atau salam pembuka Yang mana adangiyah itu? Apakah alamat atau tujuan surat, atau salam pembuka? Adangiyah, itu Soal nomor tiga Perangani layang, sing nelaake, kabar keselamatan Sing kirim lampang arep-arep Supaya sing dikirim ugo selamat, yaitu Bagian surat yang memberitakan Tentang kabar keselamatan dari yang mengirim surat Dan juga berharap agar yang dikirimi surat juga selamat Itu apa namanya? Apakah pembuka atau adangiyah? Yang mana? Itu mana? Itu di tengah-tengah? Yang mana? Yang itu? Al nomor empat Suroso boso nelaake opo Suroso boso itu tentang apa? Apakah ini nelaake kabar keselamatan sing kirim lampang arep-arep Supaya sing dikirimi ugo selamat Yaitu menceritakan kabar keselamatan dari yang mengirim surat Dan berharap yang dikirimi surat juga selamat Atau ini Nelaake opo bae kang perlu dikabarke marang sing dikirimi Yaitu bercerita tentang segala hal yang perlu dikabarkan kepada yang dikirimi surat Nah yang mana? Suroso boso itu Apakah ini yang memberi kabar tentang keselamatan pengirim surat Dan berharap yang dikirimi juga selamat Atau yang ini Menceritakan tentang apa saja yang ingin dikabarkan kepada yang dikirimi surat Yang mana? Suroso boso Suroso boso yang mana? Itu Ganti gak jawabannya? Itu jawabannya Suroso boso Tanya nomor lima Wasono boso nelaake opo Wasono boso itu tentang apa sih? Apakah ini Nelaake panjurung sing gegah dengan karo isi ning layang Apa tadi ya itu ya? Menerangkan yang mempertegas apa yang tadi ditulis pada isi surat Atau yang ini Nelaake opo bae kang perlu dikabarke marang sing dikirimi Mengabarkan apa saja yang perlu dikabari Pada yang dikirimi surat Nah jadi wasono boso itu apa? Apakah ini mempertegas Dari isi surat yang sudah ditulis tadi Atau yang ini mengabarkan segala hal yang ingin ditulis kepada yang dikirimi surat Yang mana yang wasono boso Itu wasono boso lo ganti Yang mana yang pasti jawabannya wasono boso Yang mana jawabannya yang pasti? Satu, dua, tiga yang mana? Tunjuk yang bener lo di kata-katanya yang mana? Yang kamu mau jawab wasono boso yang mana? Udah itu gak ganti lagi Soal nomor enam Perangane Perangane layang sing nelaake kapan layang iku digawe Bagian surat yang menyebutkan tentang kapan surat itu dibuat itu apa? Apakah titimongso atau pepernah Jadi yang menjelaskan tentang kapan surat itu dibuat Jadi tanggalnya itu loh maksudnya Apakah titimongso atau pepernah Yang mana? Yang mana yang benar jawabannya? Itu Ganti gak? Sekarang nomor tujuh Pepernah nelaake opo Pepernah itu tentang apa? Apakah ini Tanda tangan si kirim layang Jadi tanda tangan yang orang yang mengirim surat Atau nelaake pranai sing kirim layang Eh? Apa ini artinya? Nelaake pranai sing kirim layang Yang menyebutkan yang mengirim surat Yang mana? Eh Itu Yakin? Soal terakhir atau soal nomor delapan Tapa asmo Lan nama terang Nelaake tanda tangan Lan jenengi sopo Tanda tangan dan nama lengkap itu Menyebutkan tentang tanda tangan Dan namanya siapa sih? Apakah ini sing kirim surat Yang 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 mengirim surat Atau ini Sing dikirim Nah apa jawabannya? Apakah ini Tanda tangan apa? Tanda tangan dan nama terang tadi menjelaskan Tanda tangan dan namanya siapa? Apakah namanya Yang Yang mengirim surat Atau yang dikirimi surat? Yang mana? Yang tadi itu Yang itu Oke